Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR dan Kominfo Kamis 27 Juni 2024 belum bisa memastikan sepenuhnya perihal kebocoran data masyarakat akibat serangan ransomware ke pusat data nasional. Sampai saat ini yang kita tahu data itu ada di dalam keadaan terenkripsi. Pengertian kebocoran data berarti kan dia keluar dari pusat data tersebut. Tapi hasil koordinasi kita juga dengan Telkom dan hasil secara teknis dari forensik kita yang kita tahu sekarang dia terkunci di situ. Soal dia bocor di luar belum bisa kita pastikan 100%. Hinsa mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mengakses data yang tersimpan di PDNS 2 Surabaya. Untuk bisa mengakses, sang peretas meminta bayaran sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar 131 miliar rupiah. Hal itu pun mencegah upaya pemulihan data oleh pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut sulitnya menyelesaikan peretasan PDN ini salah satunya lantaran cukup banyak instansi yang tidak memiliki data cadangan atau backup. Ada pun serangan ransomware berdampak pada 239 instansi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Hanya 43 instansi yang tidak terdampak karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam. Sementara itu hanya 2% data instansi pemerintah yang bisa dipulihkan karena data cadangannya tersimpan di PDNS 1 dan PDNS 3. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Dave Flaksono, mempertanyakan nasib data masyarakat yang tersimpan di PDNS 2 Surabaya. Apalagi serangan siber itu berdampak ke kegiatan pelayanan publik.